Timnas Argentina mau main lagi di Indonesia? Timnas Argentina akan memainkan laga uji coba pada bulan Maret mendatang. Dan Indonesia kabarnya menjadi salah satu dari empat negara tujuan Lionel Messi CS. Mereka dijadwalkan menghadapi dua tim Afrika, Nigeria, dan Pantai Gading dalam uji coba tersebut. Dua pertandingan itu sedianya dijadwalkan berlangsung di Cina. Namun, Cina membatalkan diri jadi tuan rumah pertandingan uji coba Timnas Argentina tersebut. Negeri Bambu menarik diri karena kecewa Lionel Messi absen membela Inter Miami pada laga pramusim di Hongkong tersebut. Fans lokal di Hongkong merusak pernak-pernik Messi di stadion dan menuntut uang tiket kembali. Otoritas olahraga Cina pun mengumumkan pembatalan laga Timnas Argentina di Hangzhou tak lama setelah laga Inter Miami di Hongkong. Sehubungan dengan alasan-alasan yang sudah diketahui secara luas, menurut otoritas berwenang, kondisi untuk menggelar laga friendly sulit terwujud. Oleh karena itu, kami sudah memutuskan untuk membatalkannya. Demikian pernyataan otoritas olahraga Cina di Hangzhou. Federasi Sepak Bola Argentina atau AFA mulai mencari opsi negara yang mau menjadi tuan rumah laga tim nasional mereka melawan Nigeria dan Pantai Gading. Melansir El Futbolero Argentina, ada empat negara yang masuk ke daftar tim tango. Empat negara itu antara lain Amerika Serikat, Indonesia, Malaysia, dan juga India. Penentuan venue pertandingan pun akan ditentukan sebelum akhir pekan ini. Timnas Argentina sebelumnya pernah singgah ke Indonesia. Jawara Piala Dunia 2022 ini menghadapi Garuda di Stadion Glorabung Karno, Jakarta pada 19 Juni 2023. Ranking FIFA Terbaru Indonesia Naik Empat Peringkat Peringkat timnas Indonesia di ranking FIFA kembali naik. Dilansir dari Detik Sport, tim merah putih kini menepati ranking ke-142. Kenaikan ranking FIFA Indonesia itu dipengaruhi oleh penampilan skuad Garuda di Piala Asia 2023 lalu. Diketahui, Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Di fase grup Piala Asia, Indonesia mengoleksi satu kemenangan dan menelan dua kekalahan. Kemenangan ini didapat Indonesia dari Vietnam, sementara kekalahan ditelan Indonesia dari Irak dan juga Jepang. Kekalahan pun kembali ditelan tim merah putih dari Australia di babak 16 besar. Dan hasil di Piala Asia itu, Indonesia pun mendapat tambahan 8,65 poin. Dan kini Indonesia ada di posisi ke-146 dengan total poin 1.072,25. Sementara itu, Vietnam yang sebelumnya berada di 100 besar kini ada di posisi 105. Mereka minus 41 poin akibat tampil buruk di Piala Asia 2023 hingga poinnya menjadi 1.194,58. Thailand pun menjadi tim ASEAN dengan peringkat FIFA paling tinggi. Gajah perang yang juga lolos ke babak 16 besar kini mengumpulkan 1.206,72 poin. Malaysia turun 2 peringkat ke posisi 132. Harimau Malaya ini mengumpulkan 1.110,17 angka. Sementara itu, Filipina naik 1 peringkat ke posisi 139. Kuntungan kolaborasi Sinteyong dan Indra Syafri Sinergi dan kolaborasi antara pelatih dapat membangun fondasi yang kuat bagi tim Nas Indonesia di masa yang akan datang. Opini tersebut diungkapkan pelatih sekaligus pengamat sepak bola nasional Erwan Hendarwanto. Menurutnya, kerjasama antara pelatih dari tim senior hingga kelompok umur akan menghasilkan prestasi yang membanggakan untuk Indonesia. Hasil kolaborasi pelatih tim Nas Indonesia, Sinteyong dan juga Indra Syafri di tim Nas Indonesia U22. Sebelumnya, dibuktikan dengan kesuksesan Indonesia meraih mendali emas SEA Games 2023 setelah penampilan 32 tahun lamanya. Saya kira berkolaborasi akan lebih baik karena beberapa pemain tim Nas U20 juga bermain di tim senior. Harapannya, dengan koordinasi dan kolaborasi keduanya bisa menjadi lebih baik dalam membangun tim Nas Indonesia yang kuat. Ujar Erwan Hendarwanto Sinteyong sendiri dikenal sebagai pelatih yang menerapkan pola latihan disiplin tinggi kepada pemainnya. Termasuk dalam hal pemilihan pemain. Ia memiliki cara berbeda dari pelatih-pelatih tim Nas sebelumnya. Sebenarnya, siapapun pelatih tim Nas Indonesia berkolaborasi dan bersinergi antara tim Nas kelompok usia dengan tim Nas senior adalah keharusan. Supaya, apa yang dimainkan secara game model oleh tim Nas senior bisa diikuti oleh tim Nas kelompok usia di bawahnya. Kata Erwan Hendarwanto Mantan pelatih PSIM Yogyakarta itu mengatakan, kolaborasi yang baik dapat membawa kesuksesan yang lebih besar di kancah sepak bola dunia. Nah, untuk meraih target yang selama ini dicanangkan, tentu dibutuhkan dukungan dari semua pihak. Debut Brilian Asnawi Mangku Alam bareng Port FC Debut Brilian Kapten Tim Nas Indonesia Asnawi Mangku Alam bareng Port FC Asnawi langsung cetak K-Pass Ya, Asnawi baru saja melakoni debutnya bersama klub barunya asal Thailand, yakni Port FC. Penampilan perdanaannya itu terjadi kalah Port FC melawan Muang Thong United FC dalam lanjutan Liga Thailand 2023-2024 pada kemarin malam. Berlaga di PED Stadium Bangkok pada hari Rabu 14 Februari malam waktu Indonesia Barat, Asnawi memulai laga dari bangku cadangan dan dia dimainkan di babak kedua. Ia masuk ke lapangan pada menit ke-90 dan menggantikan Sukpanan Burerat. Tapi, meski bermain sebentar, ia sukses memberikan kontribusi langsung kepada timnya tersebut. Kala itu, ia bisa berkontribusi untuk gol ke-4 Port FC melalui K-Pass atau umpan kuncinya. Bola pun kemudian dimanfaatkan dengan baik lewat kerjasama Waracitkan Nistribumpen dan Tardelli yang membuahkan gol di menit ke-90 plus 4. Gol itu pun memastikan Port FC meraih poin penuh dalam laga tersebut. Pasalnya, sebelum Tardelli mencetak gol lewat K-Pass Asnawi, kedudukan kedua tim tengah berimbang tiga sama. Dan Port FC harus ketinggalan 0-2 lebih dahulu di babak pertama. Setelah itu, muantong United FC berhasil menyamakan kedudukan lagi lewat aksi Kataro Omori di menit ke-85. Tetapi, kemenangan dramatis diraih Port FC berkat gol jelang di akhir laga. Debut manis Asnawi pun langsung jadi sorotan. Netizen langsung menyerbu kolom komentar unggahan Port FC di Instagram demi memberi pujian kepada Kapten Timnas Indonesia tersebut. Terima kasih telah menonton!